Oke guys, hari ini aku sudah di rumah Airvan Jadi akhirnya hari ini aku mau melihat rumah Airvan yang terbaru ini guys Coba ya, kita pertama kali lihat rumah orang itu ada aviari segede ini guys ya Oh iya, lu belum ya? Belum pernah Belum ada kan? Belum ada kantor, belum ada ini Anta sendiri pernah, tapi belum ada ininya Masa masih bujangan Aku ikut habis itu kan Aural datang sini Baru ada ini nih Baru ada ini, iya Sekarang rumahnya Airvan yang mana sih sebenarnya? Oh ini Tempat tinggalnya kan, tidurnya kan Kita masuk ke aviari Waduh, keren banget Wah ini sih, ini rumah pak Kebun binatang ya guys Aku sih terpung, terpegun ya Terpukau banget ya Wah, waw, 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 waw Nah lu Ini gokil Masya Allah Ini udah Gitu gue banget Udah 1 tahun setengah disini Jadi Wah, kita lihat ada kolam ikan segala guys Ya Oh my God Bentuknya pohonnya itu natural pohon Jadi kayak, yae, danau Oh my God guys Airvan ini emang burungnya dilepas gini ya Jokil Jokil Totalnya ada berapa binatang A? Burungnya ada 150 jenis 150 jenis burung Iya disini ada 300 ekor 300 ekor apa? 300 ekor burung guys Nih baik nih Makan 300 burung berapa ikan A? Ikannya ada puluhan Tuh Tuh nyamperin Oh gitu Tuh Amina tuh Itu suka sama kamu loh Amina Amina liat dulu Jadi di rumah Airvan ini total binatangnya ada berapa banyak sih? 500 ekor lebih 500 ekor binatang? Makanya gue kan ada Sendang Keeper satu dokter hewan Stay Ini kalau mau bikin aviary gini luasnya harus berapa sih A? Bebas sebetulnya Banyak juga orang terinspirasi bikin mini aviary gitu Jadi yang penting ada ekosistemnya Aku gak mau mini, mau yang kayak gini kayak A Itu burungnya gede banget tuh A Iya mana? Tadi ada gede banget hitam Oh itu mana ya? Itu lucu Buntutnya lucu tuh Tuh Ini Cuma kita lihat kesana ada apa tuh? Kita lempar dulu ya Satu Oh dua tiga Wow Mau A mau kayak gitu Nina liat Nina Satu Satu Dua tiga Wow Wow Yang putih tuh langsung diambil Oke yang putih bagus banget Ini sih perkiraan aku ya buat makanan binatang aja Ini gila sih 500 binatang Terus ada yang daging ada yang ulet Iya betul Ada yang sayur Ada yang sayur Ada yang buah Berarti punya dapur sendiri dong disini Iya ada khusus Bagian keeper bagian urusan makanan Di tiap pagi dia belanja Kayak punya catering Keren Gitu Ini mancing ya buat mancing ini A Duduk sini Enggak Kalau lagi stress kan kita enakkan stress relief gini A Akan dia mancing lagi Ini A arwana Ikan pari Ih ada ikan pari loh Beb Itu pari Ada pari Itu Itu yang putih hitam tuh Emang ini boleh ya Itu pukadut apa itu A Itu pukadut apa itu A Itu pari Itu pari kayak nakutri kura-kura Bisa bisa Oh bisa keren Nina mau Mau Nina mau Oh sama ma Sama ma Sama ma Sama ma Oh iya Oke coba aja kesana Ada kura-kura Ada kura-kura Ada kura-kura Amin amin Wah gede banget disini Itu lebih gede sih Pada punya ayam Aku lupa Ayo makan. Kalau ini aku tahu gak stakerannya? Itu oke. Karena di rumah aku harus menyiapkan dua gentong. Itu apa sih namanya? Dua karung. Dua karung itu setiap 4 hari. Ini kalau gede begini umurnya udah berapa tahun ini ya? Baru 20 tahunan adalah. 20 tahun masih segini? Iya kalau misal sul kata yang itu udah bertelur banyak. Tapi pas disimpa di sini justru dianggap enggak kawin-kawin. Kok punya aku lah bertelur-bertelur ya? Udah kawin mulu. Itu kenapa ya? Ya udah kawin selama jadi anak kan kadang-kadang enak doang. Iya. Ini total aviarinya besarnya berapa nih? 600 meter persegi. Ini sih kayaknya baru satu rumah ya? Om mau ikut lab nina. Boleh, boleh, boleh. Oh coba Zaki naik. Ntar Amina naik juga gak? Oh pinternya. Sokolah. Sokolah anak kecil masih kekuatannya masih lumayan lah. Aku mau gak? Emang dia kuat ak dinaikin. Tapi kalau orang gede kuat juga tapi jangan lah. Nah mau. Tahu. Amina mau. Mau naik sini nak. Iya pak pak. Iya pak. Nggak mau ya udah nggak mau. Ya Amina mah gak asik. Lu nyamperin tuh, nyamperin tuh. Wah. Nah look. Pegang pegang pegang. Sini sini sini. Sini sini sini. Sini Amina sini sini. Pegang berdua sini. Coba pencet satu aja deh. Kasih kasih. Nah sini nah. Tuh. Hewan. Hmm. Makan. Itu binatangnya kok tiba-tiba hadir. Mau dia maunya yang gitu. Dia tau mana tuannya. Hehehe. Sama tamu gak mau. Airfan kan. Airfan kan sibuk nih ya. Terus gimana caranya bagi waktu misalnya kesibukan sama kalau lagi pengen bermain sama. Ya itu. Jadi sekarang kan ada asana pagi. Gue tuh bete. Biasanya gue tuh bangun tidur tuh kesini rumah sih pake. Tiama. Tiama iya. Nongkrong dulu. Iya. Bahkan gue tuh saking pengen nongkrong. Jadi pernah camping juga sih tuh. Malam-malam lagi camping. Sidur sini? Iya. Menirin tenda. Itu lagi camping apa berantem apa bini? Jangan bilang-bilang. Eh mau nyebrang sungai gak kamu? Hah? Emang bisa? Ayo kita ada sungai ya. Ayo Ayo Minah nyebrang sungai. Ayo Minah nyebrang sungai. Kita nyebrang sungai guys. Kita nyebrang sungai tuh. Ini bikin kayak gini berapa lama ya? Setahun. Yang bangunannya sih cuma 3 bulan. Setahun? Iya. Bikin ini ekosistemnya yang lama. Oh air-air dan lain-lain. Betulnya segala macem. Oh setahun sih. Kita udah sampe ke air-air terjun segala loh guys. Iya. Ini rumah ada air terjun. Ada hutan. Ada kolam ikan. Ada sungai. Ini. Ini hutan perdu. Ini hutan perdu. Tapi untuk 600 meter jadi seluas ini sih keren. Betul. Kita makin lama makin masuk. Ini pertama kali aku gerebek rumah kayak begini. Tuh. Tuh liat tuh. Itu tuh. Ada puyuh. Itu puyuh. Itu tuh. Aminah pegang air. Wih. Ini airnya keluar dari sini. Bersih. Karena lewat filter kan. Ini yang bersih. Oh. Seneng nak. Jadi Dora. Sehari jadi Dora. Dora The Explorer. Coba gelasnya kasih air. Isi air. Isi air gelasnya. Woh. Udah gitu tumpahin. Coba kasih. Yurr. Lagi lagi lagi. Wah basah bajumu nak. Yurr. Lagi lagi lagi. Woh. Ini ada yang paling susah dapet pohonnya dari mana A? Banyak ada. Jadi pohon-pohon itu dari Bangka Belitung. Ujung Pulon. Gitu juga. Jadi ini pohonnya diangkat satu-satu. Iya. Jadi ada beberapa pohon yang kita selamatkan ketika mau ditebang. Oh. Nanti kita selamatin bawa kesini. Bawa batu-batu ini? Batu-batu ini juga. Ada batu-batu dari Banten dan lain-lain. Jadi ini semua dibikin ya tebing-tebingnya. Keren. Kalau mau bikin di rumah gitu. Habis berapa? Lupa. Lupa ya? Lupa. Lupa soalnya. Lupa soalnya. Lupa soalnya. Biar gak sakit hati. Tapi ya. Ini juga banyak yang men-support. Dia kayak batu-batu. Saya punya batu. Saya punya pohon banyak yang men-support. Oh banyak yang support. Karena orang-orang suka disini jadi display-nya bagus banget. Oke. Jadi ini jadi contoh. Iya tuh. Oh bener-bener ini mah. Mau tinggal disini kayaknya. Wah. Happy dia. Mama. Dia happy loh. Mukanya udah ciprat-ciprat gitu basah. Wee. 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 Ini mah betah, Seng. Dia happy. Dia happy banget. Dia happy banget. Dia happy banget. Gak mau kesel no. Oh mamanya disurut situ. Mama sini. Mama sini ya. Isi lagi belasnya. Isi lagi belasnya. Wih. Lihat ya Irfan rumah sama kebonnya gedean kebunnya dong. Bisa jadi. Iya bener. Rumah gue 860. Sisanya yaitu. Yee. Yee. Namanya papa ini jiwa aku yang sebenarnya. Boleh. Gapapa sama mama. Mama. Aminah lagi. Boleh. Nanti besok kita mandi hujan. Wee. Mandi hujan. Seneng banget ya. Udah. Sini. Aminah mau sini. Mama. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Ada uang tuh uang. Mau uang gak? Ada uang. Suruh. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Nah udah basah. Udah basah yuk. Gak mau. Ya. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Dari rumah ada. Oh iya ya. Di sana enggak. Tadi di api hari enggak ada nyamuk sama sekali kan. Iya. Karna ada burung kemakan nyamuk juga. Oh kalo ini? Oh itu harusnya kan bernyamuk. Kenapa ini gak dimasukin dalam juga, ya ancit loh. Ini mukanya galak ya? Galak. Tapi ya... Dia bisa matang loh. Kalau ini enggak. Aduh, mau ambil gak tolong? Masa aku ambil masuk? Enggak, kita buka pintunya. Nanti dia biara di rumah. Ada di tetesnya. Dia jarang ngeremin, jadi... Akhirnya sekarang kita punya intubat selesetnya. Satu. Dua. Tiga. Hati-hati, hati-hati. Seng, hati-hati kepeleset, Seng. Tiga. Oh... Oh my god. Hati-hati jatuh, Seng. Tiga. 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 Jangan dong, Seng. Itu banyak... Mie-nya. Babay. Ya, berapa lama dia menetanya? 20 hari. Ya... Karena pengen lihat. Ya, kemarin pernah ada yang mau... Ya, kasihan. Ini kita awetin. Ya, gagal ya? Ya, gagal. Ya, ya Allah. Ini harusnya udah bisa menetapas. Usianya 43 hari atau 42 hari. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Dia emang harus ditaruh di air? Ya, ini dia kasih alkohol. Ini kita awetin supaya kita jelasin bahwa... Anak burung tatu segini-gini. Anaknya gede ya? Tapi ini kecil segini? Ya, jadi pas gue pernah mecahin... Tiga. Tiga. Lebih besar daripada... Ini kayak padek gitu. Nah, pas dibuka dia tuh padek banget. Oh, ya Allah. Kayak ini buat mecahin. Sayang. 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 Sayang burung unta. Tapi aku mau nanya deh. Emang burung unta ini boleh ya kalau kita pelihara itu? Bisa. Karena ini juga hewan ternak. Oh. Tapi asap punya tempatnya cukup. Dia juga kan kita lepas sini lari-lari. Gitu. Kalau alpaka di mana? Katanya punya alpaka juga. Apaka ada juga. Oh, Aminah sayang. Oh, sayang. Sayang peluk-peluk, sayang. Bika gimana hak? Oh, peluk. Kok pinter banget sih ya. Takut lihat ya? Aminah hebat ya. Nanti kalau 40 hari ini berhasil. Kamu ke sini lagi ya, Orelia. Oke. Yes. Kasar ya, infan. Orelia, kita dapat binatang. Orelia. Mirip domba ya? Hah? Jadi dia bisa dinaikin A? Enggak. 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 Dia tuh gigit? Enggak. Nabok? Dia kalau gak suka dia ngeludak. Takut banget kalau dia ngeludak. Tapi ini enggak. Gue udah tau kalau dia gak suka kayak gimana. Gitu. Sempat lihat kemarin Irfan bawa ke minimarket? Iya bener. Jadi si Poka. Sebetulnya ini kan di... Dia mau beli apa? Orang Korea itu sudah sangat biasa di Bokemon. Oh di Korea? Iya. Oh di Korea bawa ini loh jalan-jalan. Keren juga ya? Ini kan hewan dari Amerika sebenarnya. Jangan-jangan Blackpink tuh bawa ginian ya? Iya. BTS. BTS anggotanya ada yang punya. Yang warna putih ya. Dia bawa kemana-mana juga. Nanti ketendang. Sayang kamu tuh jangan terlalu gak boleh-gak boleh terus. Nanti ketendang seng. Itu kakinya lihat. Enggak. Mau gendong gak pegang? Ayo sini-sini. Pegang nang. It's okay. Nah pas lagi bawa ke minimarket. Orang heboh. Jangan dong. Kenapa sih kan gak apa-apa ya? Tidak berbau dan juga... Beda dengan domba. Cuma bentuknya memang mirip domba bulunya tuh. Ini udah dikorban juga gak sih? Tidak. Ini mirip unta juga sebetulnya. Tapi ya kayaknya kurang gede juga ya. Buat dikorban saya. Kayaknya dia susah ya. Tapi katanya kemarin apakanya ada yang ini mati? Serius? Tiga ekor. Yang mati satu yang hitam. Suaminya dia. Oh kenapa itu matinya? Masih kembung. Kira-kira kehujanan. Terus dia kembung. Kemarin dia kelewat. Kemarin ini sempat hamil. Tapi keguguran. Ya Allah. Ya ampun. Masih. Udah di USG. Oh gitu? Iya. Aku menanya gak sih beli ini dimana? Kalau misalnya udah pengen gitu ah. Iya. Ini ada importer. Oh dia emang dari luar? Ini dari Australia. Oh dari Australia. Tapi ini Australia. Ini bentuk. Dia sebenarnya bukan kambing kan? Mirip ya? Dia lebih keuntak sebetulnya. Boleh dimakan kan ini halal? Nah di luar juga iya. Sebetulnya di luar itu ini ada bahan wall. Lebih bagus dari domba. Sayang sayang kakinya sayang. Lebih bagus dari domba. Jadi ini bisa jadi gaket ya? Bisa. Oke sekarang kita mau masuk ke rumahnya Airvan. Kalau tadi rumah binatang Airvan. Penasaran banget pengen lihat. Ikan-ikan Airvan. Dulu aku pernah berenang di sini tau, Seng? Oh iya benar. Oh iya. Terakhir atas sini. Megi atang itu belum jadi. Sekarang udah jadi, A? Jadi. Lihat dari dalam aja ya. Oke. Ini tikus Mesir. Ya ampun tikus Mesir. Kakinya. Kok kakinya bisa kayak ayam gitu? Belakangnya pendek. Nah depannya yang pendek kak? Iya. Sini nak. Orang tikus biasanya dibunuh ini tikus. Eh lucu loh. Orang biasanya tikus tuh diusir gitu loh. Keren kan guys lihat foto keluarganya aja. Orang tuh biasanya kan di kursi. Ini foto buat keluarganya sambil renang dalam air. Ini di kelapnya di umul manten. Sangkain di depan situ. Pak Airvan anaknya berapa sih? Satu, dua, tiga, empat. Ih gila. Jadi Jackie itu. Kembar ya? Ada yang kembar. Ini sama ini kembar. Pak Airvan ada keturunan kembar? Eh kakak aku anaknya kembar juga. Luasnya berapa? Kalau kayak gini. Tebal kacanya 4,5 cm. Luasnya 4 x 3 cm. Aku mau bikin A di rumah satu A. Bagusnya di basement kayak gini. Ini kan basement. Tapi kalau waktu A bikin megateng ini berapa lama? Bikinnya cukup lama. Tapi justru lebih lama aviari. Coba sepatunya sayang kotor. Kalau ini seminggu seminggu bikin class capenya. Oh, ih gede banget guys. Ini ikan yang putih ini sama dengan ikan yang di depan tadi. Sama. Ini nyambung aku siapa? Kalau mau nyari gini yang di mana? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ini laut? Enggak. Ini kan air tawar. Oh air tawar. Jadi emang biasanya piaraan di rumah gitu ya? Ya. Ini ada beberapa impor juga. Kalau sama Arwana bedanya? Itu ada Arwana. Arwana itu ikan di Indonesia. Kalau ini ikan luar negeri semua. ada beberapa, tapi banyak ikan jenis-jenisnya juga gak sana nih tapi arwana aja, kalo arwana aja harganya 100 juta ini berapa ya? arwana aja dia 100 juta loh, sekecil-kecilnya 10-20 juta kalo ini berapa nih? ini gak lebih mahal dari arwana sebetulnya oh tapi lebih unik ya? lucu banget nih aku paling suka yang putih ini aku mau punya yang putih ini ada 10 biji harganya berapa? 10 biji aja kamu lupa nih nanti lu pas tagiannya 1 M, langsung ini sih kata Ispan cuma 5 juta ya? enggak sih gak mungkin lah ini pasti mahal ini ikan apa ya? aligator tau lah yang kayak dia tuh gede banget, hampir segede badan kita gitu warnanya tuh item, terus dia pisau kan oh arapaima itu arapaima ini juga nanti mudah-mudahan bisa masuk arapaima juga kesini gini kan? umurnya berapa? iya bener ini umur berapa? di sini aja udah bertahun-tahun udah lama ini padahal 10 tahun kali umurnya 10 tahun? iya, nah kalo arwana ini udah 20 tahun di gue ini masih umur? di gue ya oh jadi umur-umur ikan ini panjang gak? bukannya dikit umur? iya, 10 tahun, puluhan tahun terimakasih lo ah Irfan, kita udah boleh main-main ke rumahnya thank you banget Amina juga udah happy-nya sampe sekarang gak ada capek-capek ya guys dari jam berapa lo dia nyampein dari jam 3 sampe sekarang masih modern mandir aja iya dia aktif banget ya iya dia suka liat binatang ah tuh liat binatang tadi dari Sparta dia ketika dia di air terjun iya iya sampe bosah wuuuuh itu binatang takut kenapa nah? takut hehehe punya tips gak sih Irfan gimana mereka bisa ngerawat binatang kayak Arifan intinya gini kalau kita mau memutuskan untuk pelihara hewan itu tanggung jawabnya sangat besar karena hewan tersebut tidak meminta untuk dipelihara sama kita jadi kita ketika memutuskan harus bertanggung jawab gitu ya bertanggung jawab ngasih tempat yang pas buat dia kesehatannya kebahagiaannya itu diperhatikan jadi apapun sampe hewan kurban pun kan cuma sebentar sama kita ini gitu itu harus dibahagiakan lebih-lebih lagi harus dimuliakan gitu berarti ini total rumah Irfan semua dari depan segala macam ini berapa ribu meter? gak pernah gitu gak pernah gitu hahaha terus gimana ngitung memprak ini buat api hari ini buat rumah ya itu jadi tiap ini gue pikirnya ini buat binatang apa ya ini buat binatang apa ya jadi kayak ini target gue adalah gue bisa berkuda di rumah gue jadi kayak sekarang kan ada kuda-kuda gue tuh ada yang di Bogor ada yang di Sobat Anak juga terus ada yang di Pulau Omas juga jadi siap-siap ya tetangga-tetangga ya kalau ada yang hehehe oh 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 Amina Amina oh 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 say sorry sorry ya eh eh gitu berarti nanti next kita kesini lagi udah ada tempat berkuda amin amin mudah-mudahan eh thank you ya thank you udah hadir ya thank you Irfan terima kasih udah ya udah hadir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih